Hai naga itu akan cobain trouble maker 2 yang kemarin tuh gagal parah yang pertama ke-1 ini untuk yang versi 2 nih katanya akan release tahun 2025 jadi ini ada tuh kualitasnya sini ini gue mainnya di keyboard karena keempat gue rusak apakah masih mengecewakan banget pertama tuh voice-overnya voice-over tuh kayak nggak niat banget gitu udah coba melebar disini udah mudah normal aja recap cerita yang bodoh amat skip jadi bukannya enggak mau mendukungnya tapi bener mengecewakan seter belakang ke-1 itu dan banyak yang kecewa memang hampir semua kecewa Oke siap ya Oke setidaknya disini ada versi eh ada voice-overnya Halo selamat datang kembali di live kami lagi ya buset baru juga live dan kita udah ada yang ngasih tips nih makasih banyak karena game komod tapi kembali menggini sih ya di awal tuh emang ada voice-over tapi pas di dalam gameplaynya itu nggak ada jadi semoga yang ada ya predator yang sedang memburu bangsa aku pun selalu siap kapan saja halimauan patah-patah ya jangan-jangan ya ampun itu patah-patah banget sih di sini grafiknya masih kurang lebih sama kayak Dragon 1 jadi kayak game game PS2 kalau misalnya bernama Yakuza atau mirip-mirip grafiknya ini CTN Hike dan lebih lancar ketimbang Ultra-Ultra tuh gila banget oke mapnya masih sama ya di bawah itu oke masih bisa belum di eksplore disitu kita coba lihat sini sana ya quest eh BTW Lex tugas lu yang deadline-nya besok matkul apa dah jadi ini kita lebih kera kuliah ya kalau yang terbaru makasih satu tuh SMA gua skip aja ya kan menurut gue untuk storynya tuh masih nggak terlalu penting coba gameplaynya kalau misalnya storynya mungkin enggak bahwa setidaknya gameplaynya harus bener ya oke maksudnya bagus lah kayak di sini ini pasar banget ya ini dia oke sore bang setoran keamanannya mana nih lo belum bayar nih bulan ini aduh bang maaf banget nih bang masih seret banget jualannya ini ini aja bener ya di pasar atau protokon tuh suka ada uang kemana kayak ini sih untungnya belum seberapa halah inflasi-inflasi taeku ceng alasan aja lo gua bodo amat anjing gua kesini cuma butuh duit keamanan dari lo nggak butuh penjelasan detek bengek tentang usaha lo ya gimana tapi abang ya saya belum bisa bayar oh ya udah kayak yang gua bilang barusan gua nggak peduli anjing bayar sekarang atau gua ancurin kios lu sekarang juga cih beban negara kalau mau duit ya kerja bukan malah-malah woy bocil kematian apa kata lu bocil kematian udah budeg belaka jadi preman pula lu nggak usah ikut campur ya ya aslinya gua juga nggak pengen ikut campur tapi lu dateng pas gua lagi beli ayam jadi gua lama nunggunya setan lu nggak tahu siapa gua gua ini anggota jayakarta youngster tih mau lu anak anggota DPR gua juga bodo amat lu punya jabatan nggak berarti lu bisa nindas orang seenaknya emang harus dikasih pelajaran nih moja tengil sakitnya nggak seberapa sih tapi malunya itu loh oke ini backstory-nya tentang tukang malak ya oke serangan ku serangan biasa oke ini kita main keyboard ya oke ini tutorial dulu ya spacebar tuh bertahan ini yang menghindar oke dia nggak respon ya ada delay sekitaran 0,5 detik ini ini misalkan kalian klik atau kalian tekan tombolnya dia akan sedikit delay ini 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 lebih enak mana game page sih ya ini 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 yang ini 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 Terima kasih 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 Aspek yang mudah dikasih tau ya Jadi kalau voice over tuh setidaknya niat dikit Oke jadi F itu untuk ultra insting gitu Terima kasih Jadi semacam exit fit Jadi semacam exit fit kita tadi Gue lebih peduli sama game Gue lebih peduli sama gameplaynya sih Oke ini ada free roam dikit ya Jadi yang terobat mecha 1 tuh dia free roam itu bener-bener terbatas banget Ya kalau yang ini mungkin sedikit lebih kemudian terima kasih terima kasih terima kasih Gangster ya Ini tata udah skip aja Nah ikut ya Ya tadi harusnya kalau bisa kita coba play eh free rom dikit tadi mungkin ya Kita coba lihat apakah bisa Nggak bisa ya Gue berharap itu sebab aku hantam sama MPCnya disini Eh gue disini ya Polisi Apa aku hantam tadi Kira-kira ada apaan ya Kalau ada penangkapan atau pembunuhan Masa nggak ada garis polisi Bener juga lu jor Loh mas Asep Kenapa mas Kalian berdua ngekos disini kan Iya bener mas Kan saya sering beli bakso dagangan mas di depan kos ini Saya dari kepolisian Bagian Bureau Intelligence Jayakarta Investigation Mari ikut saya Bici Kampet Kang bakso ya Biasalah indal Oh ada Budi ya Budi lagi yang dik Rapport Maker 1 Hmm si Budi udah ngapain Eh Budi deh Ya Budi ya Oke jadi Budi dia udah jadi atlet ya Coba ikut papa Yuk coba separing Papa pengen liat Udah sampai jauh progres kamu Sekarang banget nih Iya Jangan nanggung ya Nyerangnya Nanti kalo encok gimana pak Hahaha Semperangan aja Siap Yuk Oke Pakai Budi disini Budinya comeback Jadi atlet Oke Akan danang Bapaknya ya Oh shit Oh my god Ui gak ada item Walah gak ada item ya Tantantantantar Walah Jurn Dili Jangan lupa tangkis Temannya tangkis tuh kurang damage gitu Yuk Tekan kontrol ya Lebih fokus ya Ayo Coba tunjukin Gimana pekembangan latihan kamu Oke Harusnya untuk nanggung juga masuk damage kan ya Iya kan Kurang damage kan Ini damagenya masih masuk Walah Walah Eh Enang kecok Santai 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 Oke Jadi nangkis pun masih ada damagenya Tapi gak seberapa Makasih Bud Iya pak Kamu udah Berkembang jauh banget Papa bangga sama kamu Hahaha Aku menang Gara-gara papa udah makin tua aja sih Hahaha Kamu Nerima saran bapak juga ya Akira Hehehe Iya Catatan ini ngebantu banget Biar aku ngelupa sama gerakan gokil yang udah aku pelajarin Serangan terlarang udah dicatat belum Serangan terlarang Oh Nyerang tenggorokan ya Iya Itu ilegal karena fatal banget Kayaknya sih udah pak Coba sini Bapak liat catatannya Siapa tau ada bisa apa lengkapin Boleh Nih pak Oke jadi Budi jadi atlet Jadinya Ya Tekan SK Untuk SPARPON Ini udah upgrade ya Oke Oke ini kita bisa upgrade sini ya Serangannya Energi Bedar Kayak menurut gue serangan lebih oke sih ya Ini udah unlock Tempat serangan Oke Mal juga ya 400 ribu ya Oke Butuh duit buat upgrade Ya Hi babe Hai Wah Sophia udah dateng Aku lanjut jalan dulu ya Ini Sophia yang kemarin ya Jangan terus Jangan lupa siapa yang diri buat turnamen ya Justru ini penyemangat turnamennya pak Hahaha Aduh Dasar darah udah Oh iya Bud Bentar Nih tangkep Sarung tangan MMA Buat apaan Ya buat jaga-jaga aja Udah Nanti baju dulu sana Masa mau pacaran lebih bokeh Tak Ih Jorok Parah Ya udah bentar 5 menit ya Enggak Aku biasa nungguin kamu dandan 3 jam loh Biarin Namanya juga cewek Mudah sana cepetan Dasar bau Gak mau bantuin aja Biar lebih cepet Ntar kalo udah nikah Gak bisa early access Ih nakal Gak boleh Bercanda Tapi kalo beneran Gak nolak sih Udah cepetan Ini bakal ketemu sama tadi ya Si Alex sama-sama sih Jordan Skip ya Ini cuma nunjukin Area sekitar Skip aja ya Kok masih yang kalian pengen Baca ceritanya Mungkin gak usah baca sendiri Gue lebih pengen nunjukin kalian Untuk gameplay sama worldnya kayak gimana Sejauh ini kurang lebih sama Tapi mungkin sedikit lebih explore ya Gak kayak di Trouble Makas 1 Dimana kita cuma dilock di dalam sekolah Tapi kalo disini dia areanya di luar Gak apa-apa Jadi sedikit lebih gede Dan Dia punya sistem upgrade disini ya Yang lebih gampang untuk diakses Jadi Ada Restoran bisa masuk kan disini Bisa masuk ya coba ya Oh cuma beli barang ya Oh kiri bisa masuk Niatah gak ya Dia cuma beli barang disitu Ini juga sama ya Untuk Kecepatan stamina Jadi harusnya Budi lebih Lebih OP ya Ketimbang Budi yang anak sekolah Ya jadi Meski berpunyai nangkis Bimisnya masih masuk Dan Cukup bahaya juga sebenernya Oke Wih Bimisnya loh dia Sejauh ini untuk gameplaynya masih oke-oke aja sih sebenernya Kita coba untuk pakai berubah ya Nah ini ya Jadi kayak Ultimate nya gitu Jadi Bimisnya mungkin sakit ya Oke ada bleeding disitu ya Ini setidaknya yang sekarang nih lebih Lebih komplek dikit Jadi ada bleeding segala macem Oke Ini boss terakhir kah? Gue gak punya darah kah? Ada yang ayam goreng ini ya Bentar Nah ini bossnya ya Ini bossnya ya Ini awas ya Itu punya bleeding sih itu Ini kok kayak gini Mending kita doji Aduh Ini kok kayak nangkis pun Dia bakal kena Masanya kalau dia mukul Kita gak bisa nangkis Ya jadi kalau Misalnya kalian lihat deh Pas liat kalian mukul ya Pas kalian mukul tadi Dia gak nge-stagger Pas yang kona orange itu Bleedingnya terlalu OP sih Nih baru gua Bentar ya Kita pake Ini Masalahnya adalah Kalau dia mukul Kita gak usah nge-stagger Tulit kan? Ini satu hal yang harus di fix Menurut gua Oke Jadi harusnya meskipun Dia mukul pun Kalau kita pukul balik Harusnya nge-stagger Polisi ya Biji Anjing polisi Ayo cep Oke Gitu doang ya Untuk Jadi game-nya aja Jadi gua banyak yang skip story Karena mundur gua story di awal Enggak terlalu ini juga Jadi nanti Ada dua MC ya Nanti si Budi Sama si Jordan ini Jadi kita bakal Punya story baru Dan gua gak tau Apakah nanti story Yang bakal lama atau enggak Game-nya masih kurang sama Masih kurang lebih sama ya Tapi ada sedikit meningkatan Untuk kompleks Untuk terutama Untuk debuffnya Jadi untuk Bleeding atau mungkin Nanti ada rush Kalau gak sih mungkin ya Jadi semoga aja Game-nya gak mengecewakan Karena masih dasar setahun Untuk be-develop Jadi ya Kita berani aja Sub indo by broth3rmax